Masih banyaknya rumah tidak layak huni atau RTLH di wilayah Kabupaten Magetan, pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi warga yang kurang mampu. Di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyelesaikan rehab rumah tidak layak huni sekitar 1.400 unit untuk masyarakat yang kurang mampu. Jumlah rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 kemarin. Sedangkan anggaran untuk rehab rumah tidak layak huni di Magetan tahun 2023 ini bersumber dari berbagai sektor. Seperti anggaran dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS APBN, dari anggaran APBD reguler, anggaran APBD untuk rehabilitasi rumah akibat bencana alam, serta anggaran dari CSR atau swasta. Menurut Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, Teguh Adi Biyono, rehab rumah tidak layak huni diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan nyaman. Sebenarnya diperbaiki ini, Pak Rasa Amu. Alhamdulillah seneng banget, yang pasti seneng banget, jujur seneng banget, karena rumah yang dulu bocor, pendek, sekarang sudah bisa diperbaiki, bisa ditempati kembali. Akhir tahun 2023 ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyelesaikan rehab rumah tidak layak huni sebanyak kurang lebih 1.400 unit. Dengan perincian bahwa yang dari APBN melalui program PSPS itu sebanyak 825, terus kemudian dilanjutkan untuk yang dari sumber dana APBD 2, yang direguler ada 264 unit, kemudian dilanjutkan yang di PAK ini ada 243 unit. Kalau kita total itu ada kurang lebih 1.332, tapi kami juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuboksi yang kaitan dengan kebencanaan. Itu kurang lebih hampir ada 68 unit yang sudah kami rehab, itu ada rumah tidak layak uninya, terus terkena bencana, akhirnya kami tangani melalui keurjenan kebencanaan sebanyak 68. Jadi kami total, jadi total 1.332, kalau ditambah 68, lebih 1.400 unit tadi yang sudah saya utarakan. Program rehab rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya. Bahkan untuk anggaran tahun 2024 nanti diharapkan bisa lebih meningkat, sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang bisa dilakukan perbaikan juga semakin banyak. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV